Halo anak-anak kelas 10 akuntansi, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi dengan ibu-ibu Dewi di mata pelajaran akuntansi dasar Kali ini materi yang akan ibu bahas adalah tentang laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan neraca Ayo kita belajar sekarang Nah laporan neraca, apa itu laporan neraca? Jadi laporan neraca adalah laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa Yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa Aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan Nah jadi laporan itu berisikan tentang posisi keuangan yaitu berupa harta, utang, dan modal di suatu perusahaan Nah ada pun unsur-unsur atau komponen dalam laporan neraca tersebut yaitu ada aset atau harta, kewajiban atau utang atau liabilitas, ekuitas atau ekuiti atau modal Nah itu komponennya ya Bentuk laporan neraca Bentuk laporan neraca itu ada dua Pertama ada bentuk skontro atau sebelah menyebelah atau sering kita sebut dengan bentuk T Nah jadi untuk bentuk skontro ini yaitu disajikan dengan cara Kelompok harta atau aktifa itu di kolom sebelah kiri Sedangkan untuk kelompok kewajiban dan modal atau pasifanya itu letaknya di kolom sebelah kanan Nah yang kedua bentuk laporan stafel Nah jadi bentuk neraca stafel atau laporan yang secara vertikal ini disajikan dengan cara Kelompok harta atau aktifa itu diletakkan di bagian atas Dan kelompok kewajiban dan modalnya diletakkan di bagian bawah Nah kalau skontro itu sebelah menyebelah jadi kirinya adalah aktifa Kanannya adalah untuk pasifanya yaitu berupa utang dan modal Sedangkan yang untuk bentuk laporan stafel itu dari atas ke bawah Atasnya adalah aktifa bawahnya adalah pasifanya yaitu kewajiban ditambah dengan modalnya Nah langkah Langkah dalam menyusun laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa Jadi pertama kita akan buat dulu judul laporannya ya Nanti dituliskan nama perusahaan Di situ buat laporan neraca Nah terus lalu buat periodenya Lalu di bawahnya untuk membuat isi laporannya Jadi pada bagian isi ini Aset itu harus disusun sedemikian rupa menurut urutan likuiditasnya Jadi dimulai dari aset lancar baru aset tetap Kewajiban juga harus disusun menurut urutan jatuh temponya Nah sama ada kewajiban lancar ada kewajiban yang jangkapan panjang Itu harus berurutan ya Terus ekuitas harus disusun menurut urutan sifat kegekalannya Oke Kita lanjut Nah kita pakai contoh yang sama ya Harbor reality Jadi ini adalah worksheed atau neraca lajur Nah dari neraca lajur ini Kita akan buatkan laporan neracanya Nah yang kita lihat ketika membuat laporan neraca Adalah kolom balance atau kolom neraca disini Nah jadi ini yang akan kita lihat nanti Dalam membuat laporan neraca Nah seperti ini Laporan neracanya ya Ini judulnya dulu harbor reality Baru laporan posisi keuangan atau laporan neraca boleh Per 31 Desember ini periodenya ya 2008 Nah ini kita buat dalam ribuan rupiah Kalaupun tidak juga boleh langsungnya Tidak dalam ribuan berarti langsung aja bikin angkanya Nah jadi ini bentuknya adalah bentuk skontro Atau bentuk T Atau sebelah menyebelah Yang kiri adalah untuk aktifa Yang kanannya adalah untuk pasifa Untuk aktifa kita mulai dari aktifa lancar Nah kita lihat disini Yang mana termasuk aktifa lancar Iya di balance neraca ini kita lihat Nah ini ada kas Kas 3.425.000 Kita pindahkan Kas 3.425.000 Lanjut lagi Ada piutang usaha Nah piutang usaha 8 juta Di utang usaha 8 juta Lalu ada Perlengkapan kantor 380.000 Perlengkapan kantor 380.000 Nah yang masuk harta lancar lagi Asuransi dibayar di muka 305.000 Asuransi dibayar di muka 305.000 Kita cek lagi Adakah lagi harta lancar Kalau peralatan Nah tidak termasuk ya Karena peralatan itu masuknya adalah Harta tetap Atau aktifa tetap Jadi harta lancar Hanya ada 1, 2, 3, 4 Hanya ada 4 Maka ini kita totalkan Jadi total aktifa lancarnya adalah 12.110.000 Nah setelah itu di bawahnya Kita buat aktifa tetap Aktifa tetap Ini peralatan kantor 51.650.000 51.650.000 Nah disini ada akumulasi ya Akumulasi penyusutan peralatan kantor Ini masuk juga karena Dia adalah akun dari ini ya Jadi akun pengurang Dari peralatan Maka disini nanti akan dikurangi Akumulasinya Nah jadi peralatan Dikurangi akumulasi Maka total aktifa tetapnya adalah 37.000.000 Nah cek kembali Adakah lagi aktifa tetap? Oh tidak ada Ya sudah utang Jadi ini saja yang masuk harta Nah sudah ya Maka total aktifa lancar Ditambah dengan total aktifa tetap Dengan modal Nah sama Utang itu kita mulai dari utang lancar Nah lihat lagi Oh maaf Kita lihat lagi ya Hutang Hutangnya Ini Hutang usaha 925.000 Hutang usaha 925.000 Lalu Hutang gaji 440.000 Hutang gaji 440.000 Nah Pendapatan diterima dibuka Ini juga termasuk Utang Utang lancar 750.000 Pendapatan diterima dibuka 750.000 Adakah lagi utangnya? Oh tidak ada Berarti hanya ada 3 utang lancar Jadi berapa totalnya ini Kita jumlahkan Mendapatkan hasil total utang lancar 2.115.000 Nah ada tidak utang lagi? Nah langsung ke modal Di sini tidak ada ya Nanti kalau ada utang bank Berarti masuk utang jangka Apan? Panjang Karena ini tidak ada Maka hanya ada total utang lancar Lalu untuk ekuitas Itu modalnya Dimana kita dapat angka modal ini? Jangan kalian mencari modal yang di sini ya Nah jangan pakai ini Ini adalah modal awal Modal itu kita lihat di laporan Perubahan modal Nah makanya laporan ini berurut Labaruki perubahan modal Jadi angka modal akhir Itu kita lihat di laporan Perubahan modal Lihat di sini ya Sebelumnya kita sudah membuat Laporan perubahan modal Atau laporan perubahan ekuitas Jadi kita lihat angka ini Kita gunakan Angka modal akhir Tinggal dipindahkan ini Nah jadi Modal rojen Atau modal akhir rojen Ini adalah Rp46.995.000 Nah total pasifa Utang ditambah modal Jadi total pasifanya adalah Rp49.110.000 Nah jadi A total aktifa Sama dengan total pasifa Atau ini berarti balance Nah ketika sudah balance Berarti Laporan persisif keuangan kalian Sudah benar Nah ini catatan Jadi untuk membuat Laporan neraca Lihat angkanya Di neraca lajur Kolom neraca Atau balance Sedangkan Khusus untuk modal rojer Itu pakai Angka modal akhir Dengan cara Melihat Angka tersebut Di laporan Perubahan modal Yang sudah Dibuat Sebelumnya Nah seperti yang Gue jelaskan tadi ya Jadi lihat disini Di laporan Perubahan Modal Untuk melihat Modal Akhir Nah gampang kan Anak-anak ya Oke Sekian dulu Pertemuan kita kali ini Tentang Laporan Keuangan Neraca Pada Perusahaan Jasa Terima kasih Atas perhatian Kalian Tetap ingat Tetap like Like Subscribe And comment Channel Youtube Channing Bagus Oke Terima kasih Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa